Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Jadi video kali ini aku mau bikin puding kentang coklatos yang hasilnya tuh kayak gini Oh ya, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya Karena di video ini aku bakalan bagi-bagi pulsa senilai 250 luka untuk 5 orang subscriber aku yang beruntung Bahannya aku pakai 500 gram kentang yang udah aku haluskan 210 gram gula pasir, 2 butir telur ayam 1 saset coklatos bubuk, 1 saset tepung agar-agar, 50 gram tepung hungkui 100 gram mentega yang udah aku cairkan dan 250 ml air Nah pertama aku mau blender dulu, aku masukkan kentang, telur ayam, dan juga mentega Nah ini ngeblendernya cukup sebentar aja, kalau kentangnya udah halus langsung aja kita matikan blendernya Nah ini udah aku pindahkan ke dalam mangkok, aku masukkan tepung hungkui-nya semuanya aja Nah kemudian aku aduk-aduk sampai adonannya tercampur rata Nah ini adonannya udah tercampur rata Selanjutnya aku mau rebus agar-agarnya, aku masukkan gula pasir, terus aku masukkan tepung agar-agar, kemudian aku masukkan air Nah untuk tambahannya aku tambahkan susu kental manis, aku pakai 5 sendok makan, kalian bisa gunakan lebih kalau kalian mau lebih manis Nah ini sebelum kita masak, sebaiknya diaduk-aduk terlebih dahulu agar tepung agar-agarnya tidak bergerindil Nah ini aku nyalakan kompornya, aku masaknya pakai api sedang aja Nah ini aku aduk-aduk terus sampai mendidih Nah kalau udah mendidih kayak gini, aku masukkan adonan kentang yang tadi udah aku buat Jadi adonan kentangnya ini aku masukkan aja dulu semuanya Kalau udah masuk semuanya, jangan lupa diaduk-aduk sampai tercampur rata Ini udah tercampur rata, aku matikan dulu kompornya Nah ini udah aku siapkan mangkok, adonannya mau aku bagi terlebih dahulu Nah ini aku masukkan ke dalam mangkok yang ukurannya lebih kecil Nah selanjutnya aku masukkan coklat atas bubuk ke dalam mangkok yang lebih kecil tadi Selanjutnya aku aduk-aduk lagi sampai tercampur rata Ini udah tercampur rata, kalian bisa lihat teksturnya Untuk yang mangkok lebih besar, tidak aku masukkan coklat atas Sedangkan yang kecil aku masukkan coklat atas Selanjutnya aku masukkan ke dalam cetakan puding Aku masukkan yang tanpa coklat atas terlebih dahulu Nah ini aku hentak-hentakan agar hasil pudingnya nanti jadi lebih padat gitu Selanjutnya aku tambahkan yang aku tambahin coklat atas tadi Ini sebenarnya sesuai selera aja Kalau mau lebih banyak juga boleh atau lebih sedikit, nggak apa-apa Selanjutnya aku bentuk, aku ngebentuknya pakai sendok gini aja Kalau kalian bisa pakai tusuk sate atau apapun Sebenarnya ini juga bisa kalian jadiin puding lapis gitu Caranya kalian tinggal tambahkan aja yang pakai coklat atas tadi pool di atasnya Sebenarnya ini opsional aja, menurut aku ini supaya lebih cantik gitu Nah ini dia hasilnya Ini kalau udah selesai kayak gini Aku mau masukin dulu ke dalam kulkas Nah ini aku masukin dalam kulkas sampai pudingnya mengeras gitu Nah ini hasilnya karena aku nggak punya cetakannya dua Aku punya cuma satu Jadi aku masukin ke dalam mangkok biasa gitu aja Nah ini dia hasilnya Puding kentang coklat atas yang aku buat Sekarang aku mau cobain dulu Rasanya tuh enak banget Dan kentangnya tuh pastinya berasa banget Nah ini kalian bisa lihat tekstur pudingnya Nah segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat Buat kalian yang suka video ini Jangan lupa klik like Dan jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Bye Terima kasih telah menonton